Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang ngebahas tentang TNI dan Polri Pada video kali ini, kami mau ngebahas cerita mengenai perwira TNI yang menolak ikut dalam kegiatan politik praktis Perwira TNI ini menolak menggunakan jas kuning, jas kebesaran Golkar di masa Orde Baru Gara-gara tindakannya ini, sang perwira harus kehilangan jabatannya Seperti apa ceritanya? Simak terus video ini ya Di Simania semua tentu tahu kan dengan Golkar Itu lho, kepanjangan dari golongan karya Sekarang Golkar berbentuk partai politik Dulu, sebelum era reformasi, Golkar bukanlah partai politik Golkar dibentuk oleh para perwira angkatan darat di tahun 1964 Tepatnya pada 20 Oktober dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sek Bergolkar Pembentukan Golkar ini untuk menghadapi kekuatan PKI di tingkat akar rumput Ketua Umum Golkar pertama adalah Brigjen Juhartono Posisi Brigjen Juhartono kemudian diganti Majen Suprapto Sukowati dalam Mukernas pertama Golkar Desember 1965 Ketika Soeharto diangkat menjadi Presiden RI Soeharto mengambil alih kendali Golkar Golkar memutuskan untuk ikut sebagai peserta pemilu di tahun 1971 Hasilnya, Golkar menang telak Golkar mampu meraup 62% dari total perolehan suara Sejak itu, Golkar menancapkan cakarnya di dunia perpolitikan Indonesia Didukung Soeharto yang merupakan pensiunan tentara Golkar menjadi mesin politik bagi Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya Tentara dijadikan tameng oleh Soeharto untuk melawan musuh-musuh politiknya di luar Golkar Dalam buku Bung Karno Menggugat, Baskara Tewardaya menulis Sempat terjadi bentrokan antara pendukung Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan di April 1982 Soeharto kala itu menurunkan tentara ke lokasi bentrok Yang terjadi adalah tentara menembaki para pendukung P3 Tujuh orang meninggal akibat peristiwa itu Peristiwa lain adalah peristiwa 27 Juli 1996 Di Markas Partai Demokrasi Indonesia Peristiwa ini dikenal dengan nama Kodatuli Markas PDI diserbu tentara karena dinilai anti pemerintah Soeharto Dengan dukungan penuh dari militer Tak heran jika Golkar di masa Presiden Soeharto selalu menang telak dalam setiap pemilu Para perwira TNI juga banyak yang merapat ke Golkar Bahkan nih, petinggi TNI saat itu menyatakan Setiap anggota ABRI adalah anggota Golkar Pernyataan ini disampaikan Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal R. Hartono di tahun 1996 Ketika itu, R. Hartono datang ke acara Pemukadar Golkar Bersama Ketua DPP Golkar Siti Hardianti Rukmana Alias Mbak Tutut Soeharto, anak sulung Presiden Soeharto Acara berlangsung di lapangan Matesih Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Mengenakan baju safari abu-abu ditutup jaket kuning Golkar R. Hartono memberikan pidato di hadapan sekitar 5.000 kader Golkar Hadir di acara itu kasus Paul ABRI Ledjen Sarwan Hamid Asisten Teritorial KSAD Maijen Suparman Dan Pangdam Diponegoro Maijen Subagio HS Dalam pidatonya, R. Hartono berujar Bahwa setiap anggota ABRI adalah kader Golkar Di balik hijau baju tentara Setiap anggota ABRI adalah kader Golkar Jadi, anggota dilarang ragu-ragu mendukung Golkar ABRI dan Golkar sejak awal hidup tidak pernah terpisah Dan yang akan datang tidak boleh terpisah Tegas R. Hartono sambil menunjuk Dan Rem Solo Kolonel Selamet Supriyadi yang mengenakan seragam tentara Menjelang pemilu 1997 Menurut legend Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo Di dalam buku biografinya yang berjudul Si Bengal Jadi Jenderal Banyak pejabat curi start kampanye Tak terkecuali para perwira TNI yang berpolitik praktis Terjadi persaingan antar perwira angkatan darat Dalam mengakukan kampanye politik Hal ini terasa sampai ke bawah Awal Juli 96, Korem 164 Wiradharma Menerima kunjungan dua jenderal bintang 4 Saat itu Suryo Prabowo berpangkat letnan kolonel Menjabat sebagai Kasrem 164 Wiradharma Dua jenderal itu tiba hampir bersamaan Jenderal pertama tiba memberi pengarahan Para perwira bertepuk tangan meriah Saat menyambut sang jenderal Ternyata jenderal tersebut Tidak menunjukkan raut muka bahagia Ini apalagi Perwira abri kok seperti gerombolan PKI Pakai tepuk tangan segala Sebenarnya apa sih tujuan kalian tepuk tangan Tegur sang jenderal Suasana di Aula Korem seketika hening Para perwira diam Memperhatikan sang jenderal memberi pengarahan Tak lama setelah jenderal pertama pergi Jenderal kedua datang ke tempat yang sama Tak mau kembali dimarahi Para perwira menyambut jenderal kedua Dengan posisi duduk tanpa tepuk tangan Hal ini malah membuat marah jenderal kedua Bagaimana abri mau bisa menang perang Bila perwiranya yang berada di garis depan Seperti di tim-tim ini Sama sekali tidak kelihatan greget dan semangatnya Mengapa kalian menjadi melempam seperti ini Tegur sang jenderal Sontak para perwira bertepuk tangan dengan meriah Sang jenderal pun tersenyum Nah gitu dong Kalian harus tetap semangat Apalagi di daerah operasi Jangan melempam ya Pinta sang jenderal Perbedaan sikap dua jenderal ini Disebabkan adanya persaingan politik Para jenderal dalam mendekati kekuasaan Hal ini membuat para prajurit Di tingkat bawah tidak nyaman Karena mereka dilanda kebingungan Kalau harus menghadapi para jenderal yang bersaing ini Ditambah lagi Ditambah lagi adanya perintah kasat Yang meminta tentara menggunakan jaket kuning golkar Ini membuat Suryo Prabowo tidak terima Suryo Prabowo mengemukakan pendapatnya Bahwa ia tidak senang dengan kebijakan kasat Jenderal R. Hartono Bagi Suryo Prabowo Ketika ABRI sudah berpihak pada salah satu peserta pemilu Dipastikan tidak akan netral Dan sangat mengganggu demokrasi di Indonesia Suryo Prabowo menganggap kebijakan ABRI Bermain politik praktis Sama saja menggerus kepercayaan rakyat terhadap ABRI Padahal kepercayaan rakyat bagi Suryo Prabowo Adalah deposito yang dimiliki ABRI saat itu Apalagi saat itu juga ada jargon Terbaik untuk rakyat terbaik untuk ABRI Dengan keputusan TNI terjun ke politik praktis Bagi Suryo Prabowo Jargon yang dipopuliarkan Jenderal Faisal Tanjung Tidak lagi reliable Karena ABRI sudah berpihak kepada Gokar Bukan kepada rakyat Suryo Prabowo pun tak mau mengikuti Perintah KSAD Jenderal R. Hartono Suryo Prabowo tidak mau membuat surat telegram Yang ditujukan Kesatuan Organik Korem 164 Wiradharma Yang isinya perintah menggunakan jaket kuning Hal ini diketahui para Jenderal di sekeliling KSAD Para Jenderal itu tidak suka dengan sikap Suryo Prabowo Mereka menilai loyalitas Suryo Prabowo sudah tegak lurus ke atas Akhirnya Suryo Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Kasrem 164 Wiradharma Suryo Prabowo nonjob Ia dimutasi sebagai pamen Mabes Angkatan Darat Sampai waktu yang tidak ditentukan Di Mabes Angkatan Darat Suryo Prabowo menghadap Aspam KSAD Majin Zaki Anwar Makarim Tujuan Suryo Prabowo menemui Zaki Anwar Makarim Untuk mencari informasi Mengenai arah kebijakan pembinaan TNI AD Di ruang Zaki Anwar Makarim Suryo Prabowo bertemu Kolonel Infantri Judi Magio Yusuf Judi saat itu sedang membantu mengurus administrasi Ratusan perwira TNI AD yang disekolahkan S2 ke luar negeri Oleh Danjen Kopassus Majin Prabowo Subianto Saat itulah Suryo Prabowo mendapat kabar Bahwa dirinya dipercaya menjadi sekretaris pribadi Kepala Staf Umum Abrilet Jentarup Jabatan Sespri adalah job untuk perwira bertangkat kolonel Maka itu penunjukkan Suryo Prabowo Sebagai Sespri Kasum Abrilet bagai durian runtuh Dicopot dari Kasrem Suryo Prabowo malah mendapat promosi menjadi kolonel Apalagi saat itu belum ada kawan seangkatannya di Akmil yang berpangkat kolonel Jadilah Suryo Prabowo sebagai orang pertama di angkatannya Yang menjabat pangkat kolonel Setelah pensiun sebagai tentara Suryo Prabowo tetap tidak terjun ke dunia politik praktis Dengan menjadi kader partai politik manapun Memang di pemilu 2014 dan 2019 Suryo Prabowo terang-terangan membela Prabowo Subianto Suryo Prabowo punya alasan mengapa ia membela Prabowo Subianto saat itu Suryo Prabowo mengaku terpanggil membela Prabowo Karena ia tak terima Prabowo sebagai sesama pensiunan tentara Dijilek-jelekan seniornya yang berseberangan politik dengan Prabowo Bagi saya Profesi apapun dia Mengutentara, dokter, anggota partai, wartawan, atau apapun Di depan publik mereka tidak boleh saling menjelekan teman sesama satu profesi Apalagi hanya untuk kepentingan politik praktis Atau perilaku politik yang ditujukan untuk memperoleh jabatan Dalam suatu rezim yang berkuasa Kata Suryo Prabowo Ya, Desemania Itu tadi cerita mengenai Suryo Prabowo Yang enggak terlibat dalam politik praktis Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua Akhirul kata Wassalam Selamat menikmati